Jadi, ada sebuah cerita tentang sesuatu yang mungkin terdengar agak paradoks. Mengapa kebaikan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian, bisa justru membawa kerusakan? Nah, di video ini kita akan membahasnya. Pertama-tama, gue ingin disclaimer dulu ya, bahwa kebaikan itu sendiri tidak pernah buruk. Tetapi, ini adalah sudut pandang yang berbeda tentang kebaikan. Sebenarnya, dunia ini sangat membutuhkan lebih banyak kebaikan. Namun, seperti halnya, banyak hal dalam kehidupan, kebaikan bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak. Jadi, mari kita benamkan diri dalam cerita ini. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk belajar bagaimana kita bisa menjaga kebaikan tetap sebagai kekuatan yang positif dalam hidup kita. Pertimbangkanlah ini. Ketika seseorang berusaha menjadi baik secara berlebihan, terkadang mereka bisa mengabaikan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Mereka bisa menjadi begitu fokus pada membantu orang lain hingga mereka melupakan kebutuhan mereka sendiri. Ini seperti memberi diri sendiri cangkir yang sudah kosong, di mana pada akhirnya tidak ada lagi yang bisa dinikmati untuk diri sendiri. Bayangkan, seseorang yang selalu bersedia membantu orang lain tanpa mempedulikan batas-batas pribadi mereka sendiri. Mereka mungkin selalu tersenyum, tetapi dalam diri mereka terjadi perjuangan yang besar. Mereka mungkin merasa kelelahan secara emosional atau fisik, tetapi terus saja bergerak maju karena rasa kewajiban untuk membantu. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kelelahan, kecemasan, atau bahkan depresi. Ini adalah contoh bagaimana kebaikan yang berlebihan bisa merusak kesejahteraan pribadi seseorang. Dan ini bukan hanya tentang individu, tapi juga bisa berlaku untuk kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Sebuah kelompok yang selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah orang lain tanpa memperhatikan masalah mereka sendiri mungkin akan kehabisan energi dan sumber daya. Mereka mungkin melihat diri mereka sebagai penyelamat, tetapi pada akhirnya mereka sendiri yang memerlukan penyelamat. Sekarang, mari kita bahas mengapa hal ini bisa terjadi. Salah satu alasan utama adalah ketidakseimbangan. Ketika seseorang atau sebuah kelompok terlalu fokus pada kebaikan kepada orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan mereka sendiri, itu bisa menjadi tidak sehat secara emosional, fisik, bahkan spiritual. Ketidakseimbangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, seseorang mungkin terlalu memanjakan orang lain tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan tumbuh melalui pengalaman mereka sendiri. Atau mungkin seorang relawan yang selalu siap membantu tanpa meminta bantuan ketika mereka sendiri membutuhkannya. Ini semua menciptakan dinamika yang tidak sehat di dalam hubungan masyarakat. Lalu ada pula masalah eksternal yang bisa muncul dari kebaikan yang berlebihan. Misalnya, ada risiko bahwa orang-orang yang terlalu banyak membantu orang lain bisa dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Mereka mungkin menjadi target empuk bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan mereka untuk kepentingan pribadi. Tentu saja ini semua bukan berarti kita harus berhenti menjadi baik. Sebaliknya, kita perlu belajar bagaimana menjadi baik dengan bijaksana. Ini berarti memperhatikan batasan-batasan pribadi kita dan memberikan diri kita sendiri waktu dan ruang untuk merawat diri kita sendiri. Ini juga berarti membangun keterampilan komunikasi yang kuat, sehingga kita bisa mengungkapkan kebutuhan dan keinginan kita dengan jelas kepada orang lain. Jadi, bagaimana cara kita menemukan keseimbangan antara kebaikan kepada orang lain dan merawat diri sendiri? Nah, pertama-tama, penting untuk mengenali bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois. Sebaliknya, itu adalah prasyarat untuk menjadi sumber kebaikan yang berkelanjutan dalam hidup orang lain. Selanjutnya, kita perlu belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Ini tidak berarti kita menjadi tidak peduli atau tidak membantu. Sebaliknya, ini berarti kita menghormati batasan-batasan pribadi kita dan mengakui bahwa kita juga perlu waktu untuk diri kita sendiri. Selain itu, kita perlu belajar untuk memprioritaskan kebaikan kita. Ini berarti mengenali bahwa kita tidak bisa membantu semua orang atau menyelesaikan semua masalah dunia. Sebaliknya, kita harus fokus pada area-area di mana kita bisa membuat perbedaan nyata dan memberikan dampak positif. Ya, gue tahu ini semua bisa terdengar seperti pekerjaan yang sulit. Dan sebenarnya itu memang sulit. Tapi dengan latihan dan kesadaran diri yang terus-menerus kita bisa belajar bagaimana menjadi baik dengan bijaksana. Jadi, mari kita berjanji untuk tidak hanya menjadi sumber kebaikan dalam hidup orang lain, tapi juga merawat diri kita sendiri dengan baik. Dengan cara ini, kita bisa menjadi agen perubahan positif dalam dunia ini tanpa membahayakan kesejahteraan kita sendiri. Sekarang, mari kita bersama-sama menjalani hari ini dengan sikap bijak dan berbelas kasih. Karena pada akhirnya itulah yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Dan mari kita maju bersama dalam perjalanan kebaikan dan pertumbuhan secara pribadi. Terima kasih telah menonton video ini.